Intro Kita menonton film Bollywood karena aktornya Kita tidak menontonnya juga karena aktornya Karena setiap aktor punya penggemarnya sendiri Ada juga satu film dimana semua orang bersatu untuk tidak menonton film aktor tertentu Apakah itu karena aktornya kontroversial, aktor nepotisme yang dipaksakan, bahkan aktor besar yang sudah dianggap membosankan Karena penonton semakin hari tampaknya semakin sensitif Bisa saja hari ini mereka membenci si aktor, besok mereka akan mengagungkannya lagi Hari ini penonton tidak inginkan film dengan anggaran yang besar atau aktor bintang untuk ditonton filmnya Mereka hanya butuh attitude yang baik dari si aktor Juga suatu konten yang tidak sama dan berulang Sayangnya beberapa film dengan konten yang cukup bagus berikut ini gagal besar karena aktornya Sadak 2 Sadak 2 harusnya menjadi film yang sangat baik seperti Sadak 1 pendahulunya Sadak pertama menjadi salah satu film terlaris tahun 91 Datang pada Sadak 2, tidak ada yang bisa meragukan cerita karya Maheshbat Tapi kenyataannya Sadak 2 malah menjadi bencana besar tahun 2020 Kritikus dan penonton rame-rame menyatakan ketidaksukaannya pada film ini Menurut sebagian kritikus, versi keduanya adalah cerita kuno Sedangkan bagi penonton, tanpa menonton filmnya, mereka sudah menargetkan yang buruk pada film ini Alasannya karena kematian Sushan yang diduga disebabkan oleh favoritisme dan nepotisme di Bollywood Awalnya Sushan adalah pemeran utamanya Sushan tidak suka naskahnya, lalu ia keluar Penggemar menuduh Maheshbatan Aliabat lebih memilih Aditya Roy Kapur Anak dari toko-toko berpengaruh di Bollywood Sadak 2 memiliki rating 1,1 di IMDB Dislike di Youtube pencapai 13 juta lebih daripada yang menyukainya Jarang sebuah film sejarah di India kurang diminati Kita berbicara tentang film panipat Arjun Kapur Yang gagal menarik penonton seperti yang diharapkan Film ini gagal karena beberapa sebab Sebab ringannya adalah karena efek CGI Juga cerita yang diprotes melenceng dari sejarah Sebab terbesarnya adalah karena Arjun Kapur Tidak jelas apa pertimbangan dari sutradaranya memilih Arjun untuk film yang beranggaran 100 crore ini Arjun bukanlah aktor besar Juga penggemarnya tidak pernah kelihatan Setidaknya film ini butuh aktor yang cukup populer untuk cerita film yang tergolong buruk Pertimbangannya bisa seperti Ran Firsing, Ritik Roshan atau Syahid Kapur setidaknya Tidak perlu aktor bintang besar seperti tiga kan, Ajay, dan Akshay Setelah aktor utamanya lemah di tangan Arjun Kapur Antagoni Sanjidat harusnya menolong film ini Tapi guys, Sanjidat baru saja gagal di film sebelumnya Setelah menonton film ini Mimin rasa dakat memang harusnya diseser seperti yang sudah terjadi Ini bisa lebih buruk kalau filmnya dibintangi aktor pria Benar kata kritikus, tontonlah dakat karena Kang Gena Tapi masalahnya disini, Kang Gena memiliki banyak pembenci karena mulutnya sendiri Saat ini orang sudah kenyang mengikuti kontroversinya Jadi untuk apa mengikutinya di film? Biar kata Kang Gena adalah pejuang Sushant dulunya Tapi jelas penonton adalah orang yang munafik kepada Kang Gena Kasus itu meredah dan Kang Gena sebaliknya ditinggalkan para pembelanya Saking sombongnya guys Karena Kang Gena yakin film ini akan sukses Ia tidak mau menjual filmnya ke tontonan streaming Gagallah film itu pada akhirnya Tim film dakat lalu memberi hak tayangnya kepada si streaming Untuk sukuran ide cerita dakat terlalu cepat diceritakan hari ini Itu bagus tapi sayangnya itu melenceng dari logika penonton India hari ini Seunik apapun permainan Syarukan di sebuah film Ada satu citra yang tidak bisa ia tinggalkan di film demi filmnya Besar karena romansa bukan berarti romansa Harus tetap diperkuat di setiap film yang diuji coba oleh Syaruk Syaruk adalah salah satu film kreatif dari Syarukan sebelum vakum panjang Syarukan mencoba gaya lain untuk memperkenalkan romansa Tapi sampai kapan orang akan terus menonton romansa Syarukan? Sebaliknya ini mungkin berhasil jika tidak diperankan oleh Syaruk Syaruk gagal karena penonton terlalu kenyang dengan romansa Syarukan Tahun sebelumnya Syarukan juga gagal dengan romansa Jabhari Medsijel Harusnya itu menjadi peringatan bagi Syarukan di Siro Meski dipadukan dengan sebuah teknologi Terlepas dari endingnya yang bikin geram Siro adalah tontonan yang cukup layak buat kamu Akshay lagi, Akshay lagi Begitulah kira-kira kata netizen yang sudah terlalu sering melihat Akshay dalam setahun Masa di mana penonton memilah milih tontonannya hari ini Sepertinya Akshay tak perlu gencar merilis 4 hingga 5 film per tahun Apalagi kalau film itu tak memiliki aspek ide yang cukup kuat Bayangkan guys, dalam kurun waktu tahun 96 ke tahun 99 Akshay memiliki 14 film yang gagal total 2004 terulang lagi dengan 5 film gagal berturut-turut Pengecualian untuk film Prit Viraj di tahun 2022 ini Bacaan pandi memang bukan suatu yang spesial dari segi cerita Lalu mengapa Raja Besar Hindu Prit Viraj gagal di pasaran? Alasan besarnya karena Akshay Kumar coba mengkampanyekan partai BGP Akshay dan BGP partai garis keras Hindu Dikatakan bekerja sama memocokkan muslim di film tersebut Dengan imbalan film dikratiskan pajaknya Bagi Yasuraj Films, Prit Viraj adalah film ketiganya yang berturut-turut gagal Yasuraj Films akan berharap lebih banyak ke film terakhirnya Shamsira Sutradara Asutosh Kowariker adalah pencerita kisah yang punya ekspektasi lebih Tapi ketika itu diceritakan ke sebuah film Apa yang didapatkannya tidak selalu sebagus imajinasinya Apakah itu cerita Jodha Akbar yang kurang greget CGI yang buruk di penipatan Mohenjo Daro Atau cerita hebat yang tidak dividiokan dengan menarik Kileham Jijanese Satu-satunya yang sempurna dikerjakan Asutosh adalah lagan Amir Khan Apa yang lebih buruk dari sinematografi Kileham Jijanese Adalah aktor yang tidak pantas memerankannya Abishek Bachan, aktor yang tepat harusnya Amir Khan Untuk memerankan anggota revolusioner Image Amir Khan ada di film ini Tapi entahlah apa yang dipikirkan oleh Asutosh Kowariker Asutosh ini sepertinya butuh sutradara casting yang lebih baik ya teman-teman Sayang saja imajinasinya berlawanan dengan ekspektasinya Benar satu pertarungan untung dan rugi untuk film Neil and Nicky Film bertema modern ini harusnya memiliki casting yang lebih tepat Wude Chopra dan debutan Tanisha Mukherjee Mengapa penonton harus rela menonton film itu ke bioskop Tanpa adegan dan dialog yang istimewa Banyak dialognya tapi semuanya vulgar Kalau berbicara siapa yang lebih tepat memerankannya Saif dan Preti Sinta harusnya menjadi pertimbangan awal Keduanya adalah aktor yang klop di peran komedi kebarat-baratan Dengan Preti dan Saif yang memerankannya Mungkin cerita yang biasa itu akan sedikit terselamatkan Lagu adalah satu-satunya yang terbaik di film ini Untuk itu cerita remaja ini harusnya tidak gagal Sebenarnya Mimin tidak tahu Apakah beberapa film yang dibintangi penyanyi Himesh Reshamiya ini Cukup bagus untuk ditonton Tapi sama dengan beberapa penonton lainnya Beberapa film Himesh diantaranya Cars, Terra Surur hingga Expos Benar tidak niat untuk ditonton karena Himesh Bukannya Himesh kurang good looking guys Tapi seperti kata penonton Suara senguk tingginya hanya cocok untuk lagu saja Himesh Reshamiya cukup baik dalam berakting Dibanding dengan Sonunigam yang juga melakukan acting selain bernyanyi Tapi sumpah deh Film-film dari dua penyanyi ini sangat kurang menarik untuk ditonton Itu akan membuang-buang waktu kalian kalau mencoba menontonnya Nah itulah beberapa film yang gagal karena aktornya Dibenci atau tidak sesuai castingnya Masalahnya ada pada aktor yang mana rela mengerjakannya Biasanya film itu gagal karena aktor besarnya duluan yang menganggapnya sudah gagal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!